Halo sobat semua, di dalam video ini mengandung informasi, koses, metode, teknik, cara yang biasa saya lakukan untuk menghidupkan mesin genset yang sangat susah untuk dinyalakan. Maka, sobat harus meluangkan waktu melihat video ini, agar informasinya dapat diserap dan diketahui kepada sobat semua yang akan mencoba servis mesin genset secara manusia. Oke sobat semua, karena tadi di pencucian laborator ini, setelah nanginnya, jarumnya itu ada berbeda. Dia bengkok ujungnya, nah saya akan lihat apakah memang dia bengkok atau tidak. Nah, disini akan saya bandingkan dengan genset yang pernah saya bahas. Mesin genset ya suka, nah sobat bisa lihat videonya dulu, waktu saya servis mesin genset ini. Ini dulu juga sama, susah sekali untuk dihidupkan, dan ini sudah bisa. Nah, saya akan coba pakai carburatornya untuk mesin ini. Oke sobat, ini dia yang saya maksud tadi, jum jarum dari setelah nanginnya. Secara aktual, sini dia bengkok, tahu semacam cacat. Tidakkan saya coba menggunakan carburator mesin genset yang satu lagi. Oke sobat, untuk dia carburatornya, akan saya coba pasang di mesin genset ini. Oh iya, tetapi sebelumnya saya lihat dulu apakah sama. Oke sobat, berbeda, saya anggap ini jarumnya cacat ya. Nah, dan ini saya pikir oleh pemiliknya, atau tukang servis lainnya dipaksa untuk masuk G. Saya coba tes, agar aktualnya bisa diketahui. Masalahnya ada pada carburator atau tidak. Sobat, tinggal inputkan minyak atau bahan bakarnya. Nah, disini saya sudah buat tempat minyak custom ya. Karena berhubung tadi, kran minyaknya itu bermasalah, minyaknya itu untuk buang. Sobat, gambarannya seperti ini. Nah, ini minyak sudah mengandir, tapi akan saya tesikan sampai bawah atau tidak. Sobat, sudah sampai bawah, dan sedangkan saya coba tesit. Intinya, yang penting, minyak depan bakarnya sudah masuk ke bagian carburator. Oke. Kita tes engkol. Oke sobat semua, karena saya capek mengengkol ya, dengan menggunakan manual-alih manual dililitkan dan kemudian ditarik. Nah, disini sudah saya pasang engkol. Dan engkol ini bekas dari mesin genset. Ini yang suka, dan saya pasang disini. Dan tali ini juga sebenarnya, tali milik mesin genset ini. Karena berhubung, pair spring spiralnya itu rusak. Jadi, saya gunakan engkol dari mesin genset ini. Dan kemudian saya pindah, dan kemudian tali ini saya pakai. Nah, karena sudah saya ketahui masalahnya, dan ternyata dengan saya mengengkol manual dengan tali dililit, kemudian ditarik. Ternyata masalahnya itu, pada api busi, tidak lagi memercikan apalias, busi ini sudah rusak. Nah, maka dari itu, saya akan coba menggantinya. Nah, untuk pembuktiannya terlebih dahulu kepada sobat semua, akan saya coba buktikan ya, akan saya coba engkol. Dan saya perlihatkan kepada sobat semua, bahwasannya busi ini mengalami perusakan. Nah, contoh fisiknya itu seperti ini. Lihat baju dari elektrodanya, maju bundur. Nah, seperti ini. Sudah tidak bisa berfungsi lagi. Nah, akan saya coba tes pengapiannya. Nah, sebelumnya sudah saya cek api busi ini, tidak ada apinya. Tapi akan saya perlihatkan lagi kepada sobat semua. Nah, oke sobat, terkadang busi ini menipu. Tadi saya cek dan tes, ternyata masih ada percikan. Kenapa sebelumnya saya cek, tidak ada apinya. Dan ternyata saya buktikan kepada sobat semua, ternyata masih ada api businya. Nah, kenapa busi ini bermasalah di mesin jenset ini? Nah, menurut saya, karena ada masalah pada baju elektrodanya ini, yang bisa maju mundur. Dia menutupi dari elektrodanya ketika dipasang di dalam. Nah, maka sampai saya capek mengengkolnya, menggunakan manual lengkol tali yang dililitkan di flywheel. Dan kemudian ditarik. Kalau businya seperti ini, sampai capek pun, sampai tangan kita pegel pun tidak akan pernah bisa hidup mesinnya. Nah, jika posisi seperti ini, kita wajib mengganti businya. Dan di sini, sudah saya ambil busi dari mesin jenset yang suka. Nah, ini adalah kondisi dari busi mesin jenset yang suka. Kan saya coba pasang dan tes hidupkan. Oke, karena berhubung, sudah saya berikan pancingan terus-menerus. Maka, saya tidak akan berikan pancingan lagi. Karena saya anggap bahan bakar yang di dalam itu masih ada. Oke, sebelumnya saya ukur dulu celah pusinya. Agar memudahkan percikan atau putihkan apinya itu besar dan bisa menyambar dengan cepat. Oke, saya rasa sudah pas ya ukurnya. Oke, akan saya coba tesnya lah. Nah, posisi throttle saya buka penuh ya. Oke, saya pancing dulu. Saya tutup seperti ini. Oke, ada tanda-tanda kehidupan atau tanda hidup mesin. Bukan saya buka lagi. Oke, akan saya isi penyaknya lagi terlebih dahulu. Oke, saya rasa cukup. Kan saya cuma tes senyala lagi. Nah, oke sobat. Nah, ternyata masalah pada mesin jenset ini ada pada businya yang pertama. Ada masalah pada bagian ujung elektrodanya. Seperti ini. Bisa maju-mahur. Dan ini mengakibatkan percikan api businya tidak bisa keluar. Oke, dan kedua pada engkol. Kalau tidak ada engkol, akan sangat terasa capek. Kemudian, karena ini karburator dari mesin jenset Yasuka. Yang normal karburatornya, maka saya anggap milih mesinnya tidak bermasalah. Nah, tetapi akan saya coba tes menggunakan karburator bawaan dari mesin jenset ini. Nah, ini dia. Nah, masalah pada karburator ini. Sebelumnya sudah saya singgung. Ada masalah pada ujung jarumnya. Oke, kok secara fisik ini tidak bisa tidak bagus. Atau saya anggap cacat. Oke, akan saya coba bandingkan. Apakah ini memang benar bentuknya seperti ini atau tidak. Jika saya akan bandingkan dengan karburator jenset Yasuka ini. Oke, sobat ini adalah jarum dari mesin jenset Yasuka. Akan kita bandingkan. Nah, artinya jarum ini memang bermasalah dan cacat setelah fisik. Dan seharusnya ini tidak bisa digunakan lagi. Nah, karena berhubung ini akan saya coba tes hidup di mesin jenset ini. Apakah bisa menyala atau tidak. Kalau untuk pembuktiannya akan kita coba saja. Langsung saja. Nah, agar tidak merusak lubang dari ujung jarum ini. Maka saya tidak akan memaksakannya masuk sampai ke dalam. Ke suatu saat, jika ada cadangan atau karburator yang rusak akan saya ganti. Oke, akan saya isi bahan bakarnya. Oke, akan saya coba tesnya lah. Nah, saya pancing belum naik. Saya tutup dulu. Oke, nanti akan saya buka. Oke, sobat, ternyata karburatornya masih bisa menyala dengan normal. Tapi, tidak tahu apakah besar masalahnya ketika jarum ini rusak. Nanti akan saya ujian di lain waktu. Ini mengenai masalah irit atau tidaknya. Tidak akan saya uji. Oke, sobat, saya akan coba tes. Harus listriknya bisa digunakan atau tidak. Atau masih berfungsi normal atau tidak. Oke, disini ada mesin war. Saya uji harus listriknya bisa digunakan atau tidak. Oke, pertama, ketalingan dulu. Dari pol meter ini menandangkan harus listriknya itu ada. Atau akan kita coba mesin lalu pada mesin koris. Oke, sobat, artinya mesin jenset yang memutu ini masih bisa menyala. Dan ke depannya akan coba saya maintenance dan repair seluruh sasisnya. Dan saya catulak. Begitu juga dengan jenset-jenset lainnya. Nah, kasus pada mesin jenset ini. Yang pertama itu pada busi. Setelah saya capek mengengkol manual. Tidak hidup-hidup. Dan ternyata masalahnya ada pada busi. Yang ujung bagian elektrodonanya ini bermasalah. Dan kemudian ada masalah pada karburator. Nah, karburator pada jarum setelan angin ini bermasalah. Ujung dari jarum ini bengkol. Tetapi, saat dihidupkan masih bisa menyala dengan normal. Oke, kasus selanjutnya pada engkol. Nah, engkol dari bawaan mesin jenset yang memutu ini. Per dari spring spiralnya itu bermasalah pada knock. Atau penggancel springnya. Yang sehingga tidak bisa menahan ketika ditarik atau diengkol. Nah, engkol ini saya pasang. Nah, engkol ini milik mesin jenset yang suka. Saya pasang agar memudahkan saya untuk mengengkolnya dan cepat menyelesaikan masalah. Oke, untuk perlistrikan, aman. Dan nanti kedepannya juga saya akan mengganti oli dari mesin jenset yang memutu ini. Oke, sobat. Itu tadi masalah pada mesin jenset yang memutu patak ini. Oke, jangan tukar like-nya. Jika video-video tentang perbaikan mesin jenset yang memutu patak ini bisa memberi informasi kepada sobat semua. Bagaimana teknik atau prosedur yang saya lakukan untuk memhidupkan mesin jenset yang lama tidak digunakan. Dan semoga informasi-informasi yang ada di dalam video ini bisa sobat aplikasikan. Jika sobat ingin memperbaiki atau memhidupkan mesin jenset milik sobat sendiri. Oke, saya harap kalian suka ya dengan cara like. Dan kepada sobat semua yang ingin berteman, sobat semua bisa subscribe channel saya ini. Dan dukung terus agar impian saya membuat mesin jenset, mesin listrik gratis ya. Agar tercapai. Sobat harus dukung. Oke, sobat. Next, saya akan coba memperbaiki mesin jenset. Daito. Oke, sekian di projek pembahasan kali ini. Saya ilham, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!